Setelah booting melalui CD atau DVD installer dari Linux CentOS 5 ini, kemudian muncul halaman untuk memulai proses instalasi. Untuk memulainya, kita tekan tombol Enter. Kemudian muncul pemberitahuan apakah kita ingin melakukan pengecekan terhadap operating system Linux CentOS ini dari CD installer atau tidak. Untuk bagian ini, kita pilih skip untuk melewatkannya. Kemudian diikuti dengan menekan tombol Enter. Kemudian muncul halaman untuk memulai proses instalasi Linux CentOS 5. Kita klik tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu muncul halaman untuk melakukan proses pengaturan bahasa. Kita biarkan saja tetap di bahasa Inggris. Kemudian kita klik tombol Next. Kemudian muncul halaman untuk melakukan pengaturan bahasa pada keyboard. Kita pilih yang US International sebagai penyeragaman. Kemudian kita klik tombol Next. Kemudian muncul pemberitahuan atau peringatan untuk memulai melakukan partisi pada harddisk. Kita klik tombol Yes. Kemudian muncul halaman untuk memulai proses partisi pada harddisk. Pada bagian ini terdapat beberapa macam pilihan. Untuk bagian ini kita pilih yang Create Custom Layout. Create Custom Layout bertujuan untuk membuat partisi pada harddisk secara manual sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kita pilih yang Create Custom Layout. Kemudian kita klik tombol Next. Setelah itu muncul halaman untuk memulai proses partisi pada harddisk. Untuk memulai proses partisi pada harddisk. Maka yang pertama kita lakukanlah kita klik pada kapasitas harddisk yang tersedia. Setelah itu kita klik tombol New. Kemudian muncul kotak Add Partition. Pada kotak ini terdapat beberapa macam informasi. Yaitu diantaranya Mount Point. Mount Point adalah opsi perintah mount seperti opsi pada mounting manual. Pada bagian Mount Point terdapat beberapa macam pilihan. Yaitu diantaranya slash atau garis miring atau sering disibut sebagai root. Root merupakan directory home untuk user root. Yaitu user khusus dengan privilege atau hak akses hampir tak terbatas. Atau setara dengan administrator. Kemudian ada boot. Boot berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux termasuk kernel image. Kemudian ada home. Home berisi directory-directory yang merupakan directory home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Kemudian ada TMP atau TEM. TMP berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian ada user atau USR. User berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Kemudian ada var. Var berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Kemudian juga ada user lokal, dan opt. Untuk partisi awal atau partisi yang pertama pada harddisk, maka kita pilih mount pointnya sebagai root. Jadi kita pilih yang slash atau garis miring. Kemudian pada file system type-nya, terdapat beberapa macam pilihan. Yaitu ada extended to. Extended to merupakan tipe standar file system pada Linux. Kemudian ada extended tree. Extended tree merupakan suatu journal-led file system. Journal-led file system didesain untuk membantu melindungi data yang ada di dalamnya. Dengan adanya journal-led file system, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan kekonsistensian data yang akan memakan waktu sangat lama bagi harddisk yang berkapasitas besar. Extended tree merupakan hasil perbaikan dari extended to, yang telah ditambahkan berbagai macam keunggulan. Kemudian ada LVM atau physical volume. LVM atau physical volume akan membuat sebuah atau lebih partisi physical volume yang dapat digunakan untuk membuat sebuah LVM logical volume. Kemudian ada software rate. Software rate akan membuat dua atau lebih partisi software rate yang memperbolehkan kita untuk membuat rate service. Kemudian ada swap. Swap digunakan untuk mendukung virtual memory. Dengan kata lain, data yang ditulis ke dalam partisi swap akan dilakukan apabila kapasitas dari memori utama atau RAM pada sistem operasi Linux sudah tidak cukup lagi untuk mengeksekusi suatu proses. Kemudian ada VVAT yang merupakan file system pada Linux yang kompatibel dengan nama-nama file yang panjang pada Microsoft Windows. Sebagai file system pada partisi yang pertama pada hard disk, maka kita pilih yang file systemnya Extended tree. kemudian pada size MB-nya ini merupakan pengaturan jumlah kapasitas hard disk yang akan kita buat. Sebagai contoh, kita set 10.000 MB atau sekitar 10 GB. kemudian kita klik tombol OK. Kemudian kita perlu membuat sebuah partisi lagi, yaitu partisi swap yang gunanya untuk mendukung virtual memory pada memori utama atau RAM. Kita klik pada sisa hard disk. Kemudian kita klik tombol New. Pada file system type-nya, kita pilih yang format partisi swap. kemudian pada size MB-nya, ukuran kapasitas hard disk tersebut, kita isikan seluruh sisa dari kapasitas hard disk yang kita miliki. Kemudian kita klik tombol OK. Setelah selesai membuat partisi pada hard disk, kemudian kita klik tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul halaman untuk melakukan proses pengaturan pada bootloader. Bootloader adalah aplikasi pertama yang dijalankan BIOS sesaat setelah booting. bootloader akan meload kernel yang menjalankan sistem operasi. Kita klik tombol Next untuk melanjutkan. Kemudian muncul pengaturan network device. Kita biarkan tetap. Kita klik tombol Next untuk melanjutkan. kemudian muncul halaman untuk melakukan proses pengaturan region atau negara. Untuk bagian ini kita pilih yang bagian Asia dengan kota Jakarta. kemudian kita klik tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian muncul halaman untuk memasukkan password dari root. Sebagai contoh, passwordnya kita isikan dengan matematika. kita isikan sekali lagi matematika. Kemudian kita klik tombol Next. pada bagian ini muncul beberapa macam pilihan sebagai tampilannya. Ada desktop genome, desktop KDE, server, server GUI, clustering, dan storage clustering. Kita bisa menandai sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk bagian ini kita tandai desktop genome dan server saja. Kemudian kita klik tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi. untuk menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita klik tombol next untuk memulai proses instalasi Linux Centos. Saat ini, Linux Centos sedang melakukan proses instalasi. Proses ini berlangsung beberapa saat sampai dengan selesai. Terima kasih. 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 pada firewall kita klik tombol forward untuk melanjutkan kemudian muncul halaman untuk melakukan SE Linux setting kita klik tombol forward untuk melanjutkan kemudian muncul halaman untuk melakukan pengaturan date and time yaitu pengaturan waktu dan tanggal kemudian kita klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi setelah itu muncul halaman untuk membuat user pada PC ini pada username nya kita isikan sebagai contoh yaitu username D3MI full name nya juga kita isi dengan D3MI kemudian pada password nya kita isikan dengan password matematika setelah itu kita klik tombol forward untuk melanjutkan proses instalasi kemudian muncul halaman untuk melakukan setting pada soundcard kita klik tombol forward untuk melanjutkan kemudian muncul halaman additional cd untuk melakukan instalasi pada program-program atau software-software tambahan bila kita ingin menginstalnya maka kita tekan tombol install namun bila kita tidak ingin menginstalnya kita bisa langsung menekan tombol finish sebagai contoh additional cd akan kita install setelah proses instalasi selesai maka bagian ini kita lewatkan saja dengan tidak menginstalnya maka langsung kita klik tombol finish kemudian muncul halaman untuk memasukkan username yang tadi telah kita buat yaitu usernamenya d3mi diikuti dengan menekan tombol enter kemudian kita masukkan passwordnya yaitu matematika yang telah kita isikan tadi diikuti dengan menekan tombol enter yang ter selamat menikmati maka instalasi Linux CentOS 5 juga telah selesai Linux CentOS 5 siap untuk digunakan selamat menikmati selamat menikmati